Manchester United belum menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pesaing perebutan gelar juara Premier League. Laga pekan kedua Liga Inggris, MU menyambangi Stadion American Express, markas Brighton & Hove Albion, Sabtu, tanggal 24 Agustus. Setan Merah mengawali Laga dengan baik, dan mendapatkan beberapa peluang. Bahkan dua golnya dianulir, namun justru harus meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk, usai menelan kekalahan 2-1, dari tuan rumah. Penyelesaian akhir yang tidak sempurna, memaksa MU harus menerima kekalahan itu. Kekalahan pertama MU pada musim ini, menyiratkan masalah lama yang sering dihadapi tim asuhan Eric Ten Hag. Masalah yang belum hilang hanya kesadaran para pemain ketika bertahan. Eric Ten Hag menegaskan, para pemain Manchester United harusnya fokus penuh selama berlaga. Juga untuk urusan bertahan, ketika diserang lawan, lini belakang harusnya bertahan sebagai satu tim dengan kokoh, bersatu melindungi gawang. Manchester United telah mengeluarkan lebih dari 130 juta pound pada musim panas 2024 ini, untuk mendatangkan Joshua Zirkze, Leni Yoro, Matisse De Laik, dan Nusair Masraoui. Dengan kedatangan para pemain baru ini, persaingan untuk mendapat tempat di tim utama menjadi sangat ketat. Daftar pemain anyar setan merah bahkan berpotensi bertambah jika Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain jadi bergabung. Karena itulah, Eric Ten Hag memperingatkan pemain Manchester United untuk berjuang keras jika ingin masuk tim utama. Dengan peningkatan kekuatan skuad musim ini, dia menyebut tidak ada pemain yang posisinya aman. Salah satu korban kondisi ini adalah pemain sayap, Jadon Sancho. Sancho tidak masuk skuad laga pembuka saat melawan Fulham, meski Ten Hag menyatakan ia tidak dalam 100% fit akibat infeksi telinga. Begitu pula di pekan kedua, Sancho masih tak ada dalam daftar pemain. Manchester United telah menyelesaikan sebagian besar urusan transfer musim ini. Meski masih ada negosiasi dalam upaya mendatangkan Manuel Ugarte ke Old Trafford, Ten Hag enggan membagikan rincian kesepakatan. Namun ia menegaskan bahwa MU tetap bertekad untuk terus memperkuat pasukan. Terima kasih telah menonton!